Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan memberitahu cara membuat form menggunakan form design di microsoft office access mari kita buka microsoft accessnya nah ini adalah microsoft access yang sudah saya buat query nya kita langsung saja ke tab klik form design ini adalah tampilannya langsung kita ke property sheet klik data dan klik record search dan pilih data yang akan kita pilih langsung ke add existing finish nah datanya kita drag dari file list ke layar buat kita redesign kita draw semua data sambil kita atur posisi posisi nya nah disini data yang kita masukkan yaitu ada name name nama 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 SKS dan delay setelah semuanya kita drag dalam layar atau bagian desain kita atur posisinya supaya rapis kelihatannya diurutkan mulai dari min, mahasiswa, nama mata kuliah, kode, dosen, sifat, SKS, dan delay dan diusahakan jarak antara tabel satu dengan tabel yang lain tidak terlalu berdekatan supaya enak dipandang minimal setengah dari kolom tersebut jadi lihat itu di bagian pinggir kiri sama di bagian atas ada ukuran-ukuran untuk posisi peletakan stabil tersebut supaya bisa tersusun api oke setelah itu klik kanan dan klik form to the other nah akan muncul di atas itu adalah posisi buat kita meletakkan untuk memberi nama judul dan klik label atau yang lambang A besar ngirim tersebut untuk memberi nama judul di bagian atas form tersebut kita beri nama judul sistem administrasi mahasiswa nah ini adalah tampilan hasil dari form tersebut nah mungkin itu adalah belum rapi tinggal kita rapikan lagi supaya enak dilihatnya nah ini adalah form yang sudah kita desain sedemikian rupa dan inilah hasil dari pemberian nama logo dan background terima kasih sudah menonton video ini terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati